Jangan salah niat, jangan-jangan apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena gara-garanya kita salah niat niatnya karena ingin dipuji, niatnya karena ingin diakui, niat karena ingin menjatuhkan orang lain atau memalukan orang lain, niat karena mendapatkan imbalan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada bertemu lagi, berjumpa lagi kita di channel yang kita kembangkan dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel MOC, teman berbagi motivasi dan inspirasi teman-teman semuanya, hari ini seperti biasa kita ingin sharing ingin kembali ngobrol-ngobrol ya, tentang apa hari ini yuk kita simak, mudah-mudahan kali ini kita bisa mendapatkan inspirasi, motivasi atau penyemangat untuk kehidupan kita dan hari ini kita ingin ngobrol di tentang awas, jangan salah niat yuk kita simak sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada benar apa yang pernah Rasulullah SAW sabdakan bahwa innamal amalu biniat, bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya siapapun yang melakukan amal kebaikan, dia dilihat bagaimana dia memiliki niat seberapapun kita melakukan amal kebaikan, kalau niatnya sudah salah ya, kebaikan-kebaikan kita itu ternyata tidak akan ada dampak dan faedahnya untuk kita semua kenapa? karena niatnya yang keliru nah, sebagian dari kita, mungkin saya atau teman-teman sekalian pernah melakukan sebuah amal-amal kebaikan, sebuah pekerjaan, aktivitas, atau apapun semuanya yang mengedepankan niatnya yang kurang baik nah, teman-teman semua, kita paham betul bahwa anjuran untuk berbuat kebaikan melakukan amal-amal kebaikan, itu memang sudah diharuskan anjuran untuk selalu melakukan amal kebaikan, ini sudah sering sekali kita dengar bukan hanya segedar melakukan amal kebaikan, tetapi mendasarinya dengan niat yang baik juga so, teman-teman, mulai hari ini, kita harus memperhatikan seberapa niat kita untuk melakukan amal-amal kebaikan itu, sudah betulkah niatnya? jangan sampai kita salah dalam hal niat ini, karena itu akan mempengaruhi bagaimana amal-amal kebaikan yang kita tebarkan tidak jarang bagi kita, ya, sebagian dari kita mungkin terjebak ya, melakukan amal-amal kebaikan, kebaikan yang terpuji, tetapi salah langkah karena ada niat yang terselubung nah, untuk itu, kita perlu tahu apa saja niat-niat orang yang keliru agar kita bisa memuas padainya untuk melakukan sebuah amal kebaikan, kadang-kadang ada beberapa niat-niat yang kurang baik niat-niat yang semestinya kita jauhi, kita hindari yuk kita simak apa saja niat-niat yang semestinya tidak kita sertakan di dalam kebaikan-kebaikan yang kita tanam pertama adalah niat karena pamer ini banyak sekali yang terjebak dengan ini, ya jadi, banyak orang yang melakukan sebuah kebaikan-kebaikan ini karena ingin pamer bahwa saya bisa melakukan kebaikan ini saya bisa melakukan aktivitas itu jadi, kita sudah salah niat duluan karena ingin dilihat orang, dipuji yaitu karena pamer dengan apa yang kita miliki menggunakan fasilitas yang kita miliki, apa yang kita dapatkan kemudian kita lakukan kegiatan yang niatnya bukan untuk sebenarnya tetapi semata-mata hanya karena ingin pamer ini yang tidak boleh kita lakukan teman-teman semua ya, karena memang niat yang ini cenderungnya adalah ketika dia melakukan kebaikan ingin dilihat orang ya, kan mau pamer ketika kemudian orang tidak ada atau tidak dilihat oleh orang lain dia mengurungkan niatnya ini yang juga menjadi penyakit jangan sampai kita melakukan kebaikan-kebaikan hanya didasari oleh niat karena ingin pamer saja, tidak boleh teman-teman yang kedua, selain niat karena pamer adalah niat karena ingin diakui atau dipuji ya, itu tadi masih ada hubungannya yang pertama selain pamer, karena juga ingin diakui atau dipuji atas apa yang kita lakukan itu jadi, tidak benar-benar tulus gitu ya kita melakukan kebaikan, melakukan sebuah pekerjaan kalau hanya didasari karena ingin dipuji orang lain atau ingin diakui bahwa kita melakukan kegiatan itu kita melakukan kebaikan itu, ya itu percuma gitu ya ciri-ciri dari orang yang melakukan amal kebaikan atau pekerjaan karena ingin dipuji adalah manakala orang lain tidak memberikan pujian dia akan marah atau tidak ada orang yang memuji atau menjadikan itu sebagai sebuah pengakuan maka dia tidak akan mau melakukan itu dia menolak mentah-mentah kegiatan itu nah, yang ketiga teman-teman adalah niat kita melakukan kebaikan karena ingin mempermalukan orang lain nah, jangan salah teman-teman semuanya perbuatan baik bisa jadi musnah tidak ada nilainya manakala niatnya juga tidak terpuji salah satunya adalah niat karena ingin mempermalukan orang lain ini betul-betul tidak terpuji ya bisa jadi ini terjadi di antara lingkungan kita seseorang yang memiliki niat ini beranggapan bahwa dengan dia lakukan kebaikan atau amalan yang dia lakukan itu bisa menjatuhkan orang lain dan dia sengaja untuk menjatuhkan orang lain untuk mempermalukan orang lain nah, inilah contohnya jadi ketika kita kemudian melakukan sebuah kebaikan tetapi tujuannya, niatnya sudah salah untuk menjatuhkan orang lain untuk mempermalukan orang lain ya, hati-hati teman-teman inilah salah satu hal yang menjadikan amal kebaikan kita atau perbuatan kita itu sia-sia apapun, sebaik apapun yang kita lakukan kalau niatnya sudah ingin mempermalukan orang lain menjatuhkan orang lain ya, sia-sia pastinya nah, yang kelima adalah niat karena ingin mendapatkan imbalan ini pasti banyak sekali ya orang melakukan berbagai macam amal kebaikan tidak tulus tetapi hanya semata-mata karena saya ingin dapat imbalan ingin dapat feedback atau timbal balik apa yang kita dapatkan nantinya orang-orang seperti ini pasti akan menghitung-hitung seberapa yang akan saya dapatkan sebelum saya melakukan kegiatan atau amal-amal kebaikan itu kalau enggak, dia enggak mau melakukannya nah, niatnya sudah keliru maka kalau hanya sekedar ingin mendapatkan imbalan di dunia apalagi ya, dia akan merugi karena tidak akan mungkin nilai-nilai kebaikan yang dilakukan amal kebaikan yang dia tunaikan itu berimbas pada nilai-nilai di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun jadi, teman-teman menjaga hati untuk selalu berada pada niat yang benar untuk setiap kebaikan atau setiap amal yang kita lakukan itu tidaklah mudah harus dipupuk harus betul-betul kita luruskan kembali niat-niat yang kita lakukan apakah sejauh ini yang kita lakukan niatnya sudah benar atau belum kalau belum yuk kita koreksi bareng-bareng dan kita luruskan kembali niatnya jangan salah niat jangan-jangan apa yang kita lakukan usaha yang kita lakukan itu gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena gara-garanya adalah karena kita salah niat niatnya karena ingin dipuji niatnya karena ingin diakui niat karena ingin menjatuhkan orang lain atau memalukan orang lain niat karena mendapatkan imbalan mungkin jadi saya kira bahwa kita harus selalu waspada dengan niat ini inamal akmalu biniat semua amal-amal kebaikan itu tergantung daripada niatnya siapa yang membuat sebuah amal kebaikan dengan niat yang baik maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan juga tetapi siapa mereka yang kemudian mendasari kebaikan-kebaikan atau amalan-amal yang dilakukan itu dengan dasar yang tidak baik sudah kotor duluan hatinya karena ada niat yang peliru maka merugilah jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi teman-teman semuanya yuk perbaiki niat kita jangan salah niat jangan salah niat itu aja teman-teman yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini terima kasih sekali atas dukungan dari teman-teman semuanya atas segala hal yang sudah diberikan support dari teman-teman akan menjadi penyemangan dan mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan menembarkan kemanfaatan sekali lagi terima kasih jangan lupa teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like share dan subscribe dan saya akhiri terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekilafannya saya pamit saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati